Dalam memperingati Hari Guru Ratusan Siswa dan Guruman Satu Padang Pariyaman, Sumatera Barat, melakukan sholat gaib dan pengumpulan infak untuk korban gempa Cianjur, Jawa Barat. Selain sholat gaib dan pengumpulan infak, peringatan Hari Guru di sekolah tersebut juga diisi acara kesenian, pemberian kue, dan penyerahan bunga dari siswa ke gurunya. Ratusan Siswa dan Guruman Satu Padang Pariyaman, Sumatera Barat, melakukan sholat gaib di Aula Sekolahnya di Lubuk Alung, Padang Pariyaman, Sumatera Barat. Sholat gaib itu ditujukan kepada salah satu temannya yang menjadi korban kecelakaan dan ratusan korban meninggal dunia akibat gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Selain sholat gaib, mereka juga mengumpulkan infak kepada siswa, guru, dan warga yang ada di sekitar sekolah tersebut. Setelah beberapa hari dilakukan pengumpulan infak, akan diseluruhkan langsung oleh pihak sekolah ke korban gempa yang ada di Cianjur nantinya. Kegiatan sosial mereka itu merupakan bagian dari rangkaian hari guru yang diperingati 25 November. Selain sholat gaib dan pengumpulan infak, peringatan hari guru di sekolah tersebut juga diisi acara kesenian, pemberian kue, dan penyerahan bunga dari siswa ke gurunya. Kita melaksanakan sholat gaib bersama, dan di mana disitu tujuannya yang kalian tabungkan untuk semoga korban yang tertimpa bencana di Cianjur sana bisa diterima di sisi Allah SWT. Kemudian kami juga setelah melaksanakan sholat gaib, kami langsung meminta sumbangan kepada siswa-siswa yang akan langsung ditirimkan ke korban gempa di Cianjur. Hari guru, kita melaksanakan kegiatan sholat jenazah gaib secara bersama-sama keluarga besar Man 1 Padang Priaman dan juga dihadiri oleh pengurus komite dalam rangka saudara-saudara kita yang mendapat insiba. Pertama, ada anak kita di Man 1 Padang Priaman yang mendapat insiba kekelakaan, dan kedua, kita jumpa Cianjur yang akan korban yang luar biasa. Jadi kami atas nama Man 1 Padang Priaman, ikut penduka kita, dan ikut beriakin, dan ikut kita mendalang dana untuk tempat Cianjur. Dari Padang Priaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, Ainews melaporkan.